Menguji kadar alkohol dengan menggunakan alkohol meter. Sample yang akan diuji adalah alkohol food 96%, alkohol teknis 96%, dan alkohol teknis dengan kadar 70%. Sample pertama yang akan diuji adalah alkohol food grade dengan kadar 96%. Mari kita tuangkan larutan uji ke dalam gelas ukur 250 ml yang telah disiapkan. Kita tuangkan alkohol melebih dari garis batas gelas ukur agar memudahkan dalam pengamatan. Selanjutnya kita persiapkan alat alkohol meternya. Ini dia alat alkohol meternya. Tertera disini skala berwarna putih untuk menunjukkan kadar alkohol yang kita uji. Kita celupkan secara perlahan alkohol meter ke dalam larutan uji. Hingga semua skala putih tadi ikut tercelup ke dalam larutan uji. Lalu kita putar dengan perlahan sesuai arah jarum jam. Kita diamkan hingga alkohol meter berhenti berputar. Lalu kita amati skala yang ditunjukkan pada batas permukaan larutan uji. Terlihat disini pada sampel pertama, alkohol meter membaca kadar alkohol setinggi 98%. Pembacaan alkohol meter ini memiliki plus minus sekitar 1 atau 2% daripada kenyataannya karena dipengaruhi dari faktor suhu. Suhu saat pengujian disini terterap pembacaan pada suhu 20 derajat celcius. Kita angkat keluar alkohol meter. Kita lap keringkan agar bersih kembali untuk kita uji sampel berikutnya. Sampel berikutnya adalah larutan alkohol teknis dengan kadar 96%. Prosedur pengujian sama seperti sebelumnya dengan menjelupkan alkohol meter ke dalam larutan uji hingga semua skala putih dari alkohol meter tercelup. Lalu putar perlahan sesuai arah jarum jam. Tunggu hingga alkohol meter berhenti berputar dan amati pembacaan yang tertera pada skala sejajar dengan garis permukaan dari larutan uji. Kembali terbaca di kadar 97% untuk alkohol grade teknis. Lebih tinggi daripada label yang tertera pada kemasan botolnya. Hal ini mungkin disebabkan karena variasi suhu yang seharusnya alkohol meter ini digunakan pada suhu 20 derajat celcius. Karena kita tidak melakukan kalibrasi suhu saat ini maka plus minus 1 hingga 2 arti itu dapat dimaklumi. Larutan uji yang terakhir adalah larutan alkohol teknis dengan kadar 70%. Prosedurnya sama seperti sebelum-sebelumnya kita tuangkan larutan alkohol ke dalam gelas ukur yang telah disediakan melebihi batas dari gelas tersebut. lalu celupkan alkohol meter secara perlahan hingga seluruh batas permukaan alkohol meter tercelup putar sesuai arah jarum jam tunggu hingga alkohol meter berhenti berputar lalu amati angka yang tertera pada skala putih sejajah dengan tinggi permukaan dari larutan sampel sekarang terlihat skala menunjukkan tepat di angka 70% dapat ditarik kesimpulan untuk ketiga larutan uji yang telah diuji menggunakan alkohol meter ini memenuhi persyaratan kadar yang tertera pada label kemasan botolnya masing-masing menguji kadar alkohol sangat berguna di saat-saat pandemi seperti sekarang karena banyak sekali para penjual yang menjual alkohol dengan kadar yang tidak kita ketahui selamat menikmati